DPR menyetujui tujuh calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau DKOJK periode 2022-2027. DPR mengharapkan calon anggota DKOJK terpilih dapat bekerja sesuai harapan masyarakat, terutama dalam menangani sejumlah masalah di industri keuangan. Tujuh calon anggota DKOJK yang ditetapkan DPR adalah mereka yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 9 DPR pada 6 hingga 7 April 2022. Setelah dilantik Presiden Joko Widodo, calon anggota DKOJK periode 2022-2027 akan mulai bekerja pada 20 Juli 2022, yaitu masa berakhirnya jabatan DKOJK periode sebelumnya. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan calon DKOJK memiliki tugas berat dalam melanjutkan agenda DKOJK sebelumnya, terutama mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri keuangan yang menyangkut investasi ataupun asuransi. Tentu saja mengutuk, kami berharap bahwa jika kemudian calon anggota OJK ini nantinya dilantik, segera bisa bertugas untuk memberikan perlindungan keuangan kepada masyarakat, memitigasi perlindungan kepada masyarakat, bisa melaksanakan tugas-tugasnya secara kolektif dan kolegial untuk membangun kepercayaan sistem keuangan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang...